Cahaya perak bukit timur jelit empat tamat. Tatkala hampir dekat ia berseru karena terperanjat. Ternyata di ambang mulut goa itu duduk bersilasi pengemis tua yang meninggalkan tulisan di atas tanah. Pengemis tua itu sedang duduk memejamkan matanya ketika Kok Piau mendekati ia berkata, Tiang kau kemarilah. Terperanjat Kok Piau, ia menoleh ke belakang. Namun ia menjadi tercengang karena di belakang tiada seorang manusia pun. Bercekarlah hatinya. Apa orang ini memanggil aku? Pengemis tua membuka mata yang sipit dan berseru pula, Tiantai, kini tibalah saatnya bagaimu untuk bertobat. Kembali ke asal mulamu. Tanda seru. Kemudian ia bangun dan berjalan ke dalam goa. Kok Piau berdiri dengan bengong? Pengemis tua itu telah lenyap ke dalam. Pelan ia memeriksa sekitar tempat itu. Tapi sungguh aneh, kecuali dia seorang, tiada pula tampak orang lain. Maka pengemis tua itu tak dapat disangsikan lagi tenta ditujukan kepadanya. Angin gunung berdesiran menjadarkan Kok Piau. Dengan hati berdebar-debar ia berajalan masuk ke dalam goa itu. Dalam goa itu sangat gelap. Berjalan tiada jauh samar-samar tampak cahaya sinar yang sangat lemah. Jiwanya menjadi sangat tegang, tapi ia pantang mundur. Ia berjalan terus. Sesampainya di sebuah tegalan dalam goa itu terdapatlah sebuah kamar batu. Kok Piau mendongak, samar-samar terlihat bekas-bekas tulisan. Ia mengamati. Di atas tertulis. Tong ni mau tong huat atau istana goa di bukit timur. Kok Piau jadi tertarik? Pikirnya tentu pengemis tua itu berada di dalam. Ia berjalan dengan perlahan-lahan, dan batuk. Tapi dari dalam tiada terdengar reaksi apa-apa. Walaupun ia berkepandayan tinggi dan pemberani, tapi dalam keadaan seperti ini, tak berani ia bersikap ceroboh. Apa di dalam ada orang ia berteriak dari luar. Tapi ia tetap tidak mendapat jawaban, perlahan-lahan ia dorong pintunya. Hampir ia lompat mundur. Di bawah sorot matanya yang tajam itu kelihatan tengkorak manusia yang berduduk sila di atas sebuah ranjang batu. Kemana pergini pengemis tua itu? Kok Piau menghirut nafas dalam, matanya menjalar ke sekeliling kamar batu itu. Pada dinding kamar itu tergambar bermacam teori ilmu pedang. Dan di atasnya samar-samar tertulis beberapa huruf. Pikirannya bahwa orang ini setelah mengetahui dirinya tak dapat hidup lama lagi di atas bumi, maka melukiskan kepandayan untuk diwariskan kepada orang angkatan muda. Walaupun kepandayan Kok Piau boleh dikata sudah hampir menyampai taraf kesempurnannya, tapi penemuan yang sangat kebetulan ini, tak berani ia memberikan suatu penilaian. Lah berjalan mendekati dan membaca kalimat di atas. Aku bernama Hoya Beng, mempunyai orang putera, yang sulung bernama Tian Bin, sedang yang bungsu bernama Tian Tai. Membaca sampai di sini, hati Kok Piau tergerak. Tian Bin? Apa bukannya si anak muda yang pernah ia jumpai di perjalanan? Ia membaca kembali. Ketika Tian Tai dilahirkan, sedang dikurung oleh delapan orang jago dari partai sesat. Akhirnya istriku yang tercinta binasa dan puteraku terculik oleh mereka. Aku terluka parah, tapi aku yakin bahwa ilmu pedang Tong Nia Kiam Hoat yang mempunyai delapan belas jurus ini dapat mengatasi semua ilmu setiap dari para partai sesat itu. Kepada orang yang mempelajari ilmu pedangku ini ku minta dengan sangat agar dapat membalaskan sakit hatiku. Dari alam baka aku akan mengaturkan terima kasih. Di bawahnya terdapat tertanda tangan Tong Nia Kiam Kek atau pendekar pedang dari Bukit Timur. Sehabis membaca, Kok Piau tertegun untuk beberapa saat. Ia manyalah merasakan bahwa malapetaka yang dialami ahli pedang ini sungguh mengharukan sekali. Maka dengan perihatin ia memandang ke delapan belas jurus lukisan ilmu pedang dari Bukit Timur. Ilmu pedang Kok Piau dapat dibilang sudah hampir sempurna, tapi setelah setengah harian dengan dibantuan sinar rembulan mempelajari lukisan tersebut, ia terkejut bercampur girang. Ilmu pedang dari Bukit Timur sangat luar biasa. Lebih lihai jika dibanding dengan ilmu pedangnya sendiri. Ia segera keluar untuk berlatih dan terasa masak betul. Ia kembali pula ke dalam kamar batu itu, dengan tangannya ia menghapus gambar yang terlukis dinding itu. Kemudian ia berlutut dan menganggukan kepalanya dua kali, kepada tengkorak manusia itu. Dalam hatinya diam-diam ia bersujud. Ia pasti akan mencari musuh besarnya Tong Nia Kiam Kek. Sungguh ajaib. Begitu ia berlutut dan menganggukan kepalanya, tengkorak yang tadinya bersikap duduk bersila, tiba-tiba roboh ke tanah. Mesti Kokplau tidak percaya akan tahayul, tapi demi melihat kejadian ini, tak urung ia terkejut juga. Segera ia maju untuk membereskan tengkorak itu kemudian menguburnya di Tegalan. Baru saja ia selesai melakukan pekerjaan itu, sekonyong-konyong terdengar suara-suara orang datangnya dari arah jauh. Tong Nia Kiam Hoat telah mendapat ahli waris. Hahaha. Dapat dibilang bahwa Tuhan sangat adil. Kok Piau terkesiap, pikirnya di malam hari buta seperti ini, ternyata masih terdengar suara orang. Makalah buru-buru mencelat dan mencenubruk ke arah dari mana suara itu datang. Ternyata di belakang goa-gawa ini masih terdapat sebuah jalan, setelah berbelok beberapa kali, akhirnya sampai juga in di balik gunung itu. Kok Piau mengawasi kesekeliling tempat itu, tapi tidak tampak ada bayangan orang. Diam-diam Kok Piau mengasah otaknya. Di antara para orang pandai dewasa ini, Cialesian Kauau dan Sisan Sengbu adalah orang-orang yang paling menyolok tapi setelah mereka bergebrak dengan dirinya, ternyata berkesudahan seri atau seimbang. Apa mungkin di tempat seperti ini masih ada lagi orang yang ketigala mencurigai si pengemis tua itu? Mendengar logat suaranya. Meskipun tidak mengandung maksud jahat, tapi mengapa si pengemiah tidak mau bertamu muka dengan dirinya? Eksi ii. Sekali lagi ia mengadakan pemeriksaan, tapi tetap tidak memperoleh apa-apa. Terpaksa ia melanjutkan pula perjalanannya. Dengan adanya pengalaman seperti ini, maka perasaan hati Kok Piau mulai goncang. Semula ia hanya ingin membalas sakit hati ibunya, tapi kini, pikirannya berubah 180 derajat. Lah berjalan sambil bersiul-siul. Adakala pikirannya itu masih dihinggapi bayangan wajah ibunya yang dingin. Tidak ada berperasaan, tapi ada kalanya juga terbayang kembali pengalaman yang dialaminya dalam goa itu, dan mengenai sepasang suami istri muda itu. Walaupun ia sangat bermurah hati terhadap mereka, tapi hatinya selalu pedih seperti telah berbuat sesuatu kesalahan besar yang tidak terampunkan. Selang tiga hari, sampailah ia pada kota bandar Ciu Keiko di tepi dano Bengo. Pada waktu lobor, di sepanjang jalan orang-orang Kango berjalan mundar mandir. Mereka berjalan sambil kiadang bercakap bisik. Ternyata mereka senantiasa mempercakapkan kietian taeseng yang muncul lagi dan telah menggemparkan dunia Kango. Kok Piau menjadi bersusah hati? Entah siapa gerangan yang menyampaikan berita begitu cepat. Diam-diam ia merasakan serba salah, kini untuk menyembunyikan dirinya rasanya tak mudah pula. Lah takut kalau ada orang yang mengenali dirinya, setelah memasuki kota bandar itu, ia berjalan perlahan-lahan menyusuri tepi dano Bengo. Ia ingin mencari sebuah penginapan yang tidak menarik perhatian orang. Sementara itu, tiba-tiba tampak dari depan berlari mendatangi seorang. Dia benar-benar telah datang juga. Kiranya orang ini bukan lain atialah Sinona yang menyebutkan dirinya sendiri Pek Lenyonio. Agaknya ia pun telah melihat Kok Piau pula, wajahnya lantas sedikit berubah, dan hatinya diam-diam berpikir juga. Hektometer, dia pun datang juga. Bagaimanapun ia tetap adalah kaum wanita, peristiwa malam itu di mana ia telah melukai Kok Piau, tak akan dapat terlupakan olehnya. Setelah tertegun sebentar, wajahnya yang cantik memperlihatkan perasaan penyesalannya. Pada waktu ini sifat perangai Kok Piau sudah berubahlah tertawa sambil manggut. Wajah Pek Lenyonio menjadi kemerahan ia balas dengan sebuah lirikan, tapi mereka tidak berkata apa-apa, dan berlalu berpapasan ke arah tujuan masing-masing. Kok Piau merasa heran, tak tahu apa gerangan maksud si gadis datang kemari. Mungkinkah si cantik hendak pergi ke Butongsan? Sementara itu ia tiba di muka sebuah warung makan. Lama langkah kakinya untuk masuki titik di dalam telah penuh tamu si tujuan rumah datang menyambutnya dengan muka berseri. Tuan, di sana masih ada sebuah tempat kosong, mari silahkan masuk. Kok Piau maseran, lalu berjalan ke tempat kosong itu. Dalam ruangan itu suau sana sangat geladuh, Kok Piau khawatir dirinya dikenali orang buru-buru ia mengganyang hidangannya, setelah perut kenyang ia hendak lantas berlalu. Tiba-tiba kelihatan si tujuan rumah sambil berpeluk pinggang berdiri di mulut pintu. Matanya dengan bengis membelalak mengawasi keluar. Tepat pada waktu itu, di luar kelihatan seorang tua aneh dengan rambut tautan berdiri di muka pintu. Terdegar suara bentakan si tujuan rumah, sudah tidak ada tempat kosong lagi, untuk apa kau langak longgo ke dalam? Orang aneh itu menjulurkan lidahnya, mengejek. Aku tidak ingin masuk, gendut sial. Apa lihat saja ke dalam juga tidak boleh metu anjing memandang rendah manusia, sebentar lagi meskipun kau undang aku masuk, aku pun tidak akan sudi. Suaranya nyaring seperti kaleng. Kok Piau diam-diam menengasi. Itulah seorang pengemis tua, pakaiannya compang-camping tiada keruan, mukanya kotor penuh daki, sedang tangannya memegang sebatang pentung pemukul anjing atau tahkawopang. Rupanya yang kotor kucal itu, membuat orang muak melihatnya. Kok Piau tersirap darahnya? Orang ini bukan lain daripada si pengemis yang ia lihat semalam itu. Kembali terdengar cuan rumah memaki pula hektometer, melihat tampangmu yang seperti anjing buduk, ada siapa yang kesudian untuk mengundangmu? Habis berkuarya berdiri membalikan badannya dengan bersungut-sungut. Karena suara gaduh dalam ruangan ini, maka percakapan dengan pengemis tua itu tidak begitu menimbulkan perhatian orang lain, hanya terdengar percakapan tiga orang pendeta. Kurasa Cie Yangtoti yang tentu sudah kembali ke Butongsan, bila ia tidak mau menerangkan bagaimana tampang Kie Kiantai Seng, hektometer, hektometer. Kita akan mengambil jalan kekerasan. Benar seru kawannya bila tidak mau mengatakan, maka kita akan menghancur luluhkan Butongsan El. Kok Piau melirik dengan matanya? Ketiga pendeta itu romannya sangat keren, pada punggung masing-masing tersisip sebuah pedang. Kedua orang itu bicara sambil menunjukkan rasa yang kurang senang, sebaliknya seorang pendera yang duduk di sisi mereka, diam-diam menggelengkan kepalanya dan berkata, soal ini, kitip tidak boleh berlaku semerono. Baru saja ia berkata sampai di situ, tiba-tiba air mukanya berubah karena kagetnya. Meta, tertuju pada si pengemis yang berdiri. Semua orang serentak mengalihkan pandangannya, dan sementara itu terdinagar suara bentakan si tuan rumah, sudah kukatakan kepadamu semua tempat sudah penuh, sudah penuh dan luber. Tanpa ayah si penicita bangkit berdiri dan memberi hormat kepada si pengemis tua itu, lociam poe datang juga. Maafkan bom poe yang lalai tidak lekas menyambut. Si pengemis tua monyongkan mulutnya, lalu tertawa, tahkawapannya ia putarkan dan dengan keras memukul si pendeta. Pendeta yang bernama Cie Cheng Sian Su berkepandayan tidak rendah, ketika pentung si pengemis menyambar turun, cepat ia berkelit. Semua orang anggap ia akan terhindar dari pukulan si pengemis, tapi sungguh aneh. Plak terdengar suara yang nyaring. Kepala yang gundul melos dengan telah menerima pentungan. Para tamu dalam ruang makan adalah orang-orang pandai, demi melihat kejadian itu, hati mereka menjadi terkesiap. Kalau si pengemis tua memukulkan pentungannya dengan sungguh-sungguh, pasti batok kepala Cie Cheng Sian Su yang gundul akan hancur luluh. Semua hadirin terdiam termangu. Kedua pendeta lainnya tergesa-gesa menghampiri dan menjatuhkan diri berlutut. Mengapa kau orang tua bersendagurau dengan kami angkatan muda? Mereka bertanya. Suasana menjadi sunyi dan tegang. Ketiga perdeta itu adalah tetua Tatmo, Wan Diari Siaw Lim Sia yang masing-masing bernama Cie Cheng, Cie Guat Sian Su. Mereka bukan sembelarang orang. Pengemis tua itu sangat lucu, ia tertawa bergelak-gelak. Ak-ah-ah. Semuanya minta dermaan aku si pengemis tak punya apa-apa selain tah kau wapang. Mari aku derma pukulan. Tah kau wapangnya kembali bergerak. Cie Hoa dan Cie Guat Sian Su tahu bahwa mereka tak mungkin bisa berkelit, maka mereka tetap berlutut di atas tanah. Kepala mereka masing mendapat hadiah satu pukulan. Plak. Plak. Pengemis tua itu sungguh keterlaluan, ia tidak mau memukul tempat lain, tapi sebaliknya memilih kepala botak mereka. Usia tetua Siaw Lim Sia itu tidak kurang di bawah 69 tahun, tidak beda berapa jauh dengan pengemis itu, tapi mereka menyebut si pengemis Ciam Pue. Siapakah si pengemis tua ini? Di antara hadirin seorang pun tiada yang tahu, mereka keheranan saling berpandang-pandangan. Walaupun kok piau sedang makan, matanya terus mengawasi gerak-gerik si pengemis tua. Demi melihat si pengemis tua mendemonstrasikan kepandainya yang hebat itu, si tuan rumah menjadi pucat buru-buru ia maju dan dengan tertawa dibuat-buat, ia berkata, aku yang rendah tidak tahu bahwa kau orang tua adalah teman beberapa tewe asuhu ini maka telah berbuat kekeliruan. Maaf, maaf masuk dan makan biar kenyang. Si pengemis tua membelalakan matanya dan memaki, hektometer kau monyet busuk. Kali ini aku mesti makan besar, sampai kau Rudin. Dengan langkah besar ia melewati ketiga pendeta itu, dan duduk di tengah-tengah ruanganlah menggelengkan kepalanya. Wah, celaka, tidak ada daging babi, bagaimana aku bisa makan dengan puas? Hei, cuan rumah hayoh, hidanganmu yang lezat ia berteriak. Tiga tetua dari Siaw Lim Siai Bamakit berdiri dan berdiri di belakang pengemis tua itu, tak berani mengambil tempat duduk. Nama besar Siaw Lim Siai siapa yang tidak tahu. Lebih-lebih seperti Cie Teng, Cie Hoa dan Cie Guat Siansu. Mereka sangat dihormati dan disegani oleh orang-orang dari kalangan bulim, tapi sebaliknya mereka begitu hormatnya terhadap seorang pengemis tua. Hal ini benar-benar mengherankan. Tanda seru. Si tuan rumah terbirit-birit menyuguhkan arak wangingi dan daging. Ketika tetua Siaw Lim Siai diam-diam menonton si pengemis dengan asiknya mengganyang hidangannya seorang diri. Apa lo Ciam Pue ingin pergi ke Butong San? bertanya A. Cie Ceng Siansu. Si pengemis tua menoleh sambil meminum araknya. Apa? Butong San? Aku belum pernah dengar. Apa di sana banyak monyet? Hadirin menjadi terkesiap. Butong P semenjak didirikan Tio Sam Hong, harum sekali namanya, tak berani orang sembelarangan menyebutnya. Pengemis tua itu menghabiskan arak dan kemudian ia menepok perutnya yang gendut. Ia berteriak, kenyang, kenyang. Aku sudah kenyang. Ia bangun dari kursinya, dan tanpa menyapa orang ngeloyor keluar. Semua orang menghantarnya dengan melomo. Setelah si pengemis pergi jauh, barulah ada seorang yang bertanya, Cie Ceng Siansu, siapakah dia? Cie Ceng Siansu menggelengkan kepalanya, kecuali terjadi urusan yang maha penting, orang tua ini tidak pernah muncul keluar di kalangan Kang Ou. Mungkin karena perbuatan Cie Tiantai Seng benar-benar melampaui batas, sehingga ia ikut turun tangan. Sebenarnya siapakah dia? Rupanya orang yang bertanya itu mempunyai kedudukan yang tidak rendah. Cie Ceng Siansu lantas menjawab, dialah Pak Lesin Kai atau pengemis sakti dari wilayah utara. Seng Ceng Le, apa ya Aotai Hiap tidak mengenalinya. Air muka semua orang menjadi pucat. Pak Ie Sien Kai. Nama yang menggemparkan jagad kebanyakan orang hanya mendengar namanya, tapi belum pernah melihat orangnya. Kedudukannya sangat tinggi, para Chiang Bun Jin dari semua partai dewasa ini kedudukannya masih separoh. Di bawahnya, Sekonyong-konyong terdengar suara ejekan yang datangnya dari meja sebelah, dan menyusul dua buah bayangan berkelebat keluar. Semua orang kembali jadi kaget. Seorang pendekar berseru, siapa mereka berdua? Baru saja lenyap pertanyaan itu, terdengar jawaban salah satu di antara kedua orang itu yang sudah pergi jauh. Kami Leng San Siang Eng atau sepasang pahlawan dari Gunung Leng San, mempunyai sedikit gan jalan dengan Pak Ie Sien Kai. Ciai Cheng Sian Su, kamu dari Siaw Lim Pei sebaiknya jangan ikut mengaduk di air keruh ini. Kembali semua orang melongong. Leng San Siang Eng bukan orang sembarangan, dengan pedang Leng San Siang Kiam di kolong jagad ini orang yang dapat menandinginya tidak berapa banyak. Tiga tetua dari Siaw Lim Siai berdiam saja, suasana berubah sunyi. Pada saat itu, tiba-tiba Ciai Guat Sian Su berseru kaget, eh, 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 kemana anak muda itu? Kedua rekannya menoleh dengan heran. Anak muda yang mana? Ciai Guat Sian Su menuding ke arah meja di mana Kok Piau duduk. Di atas meja terletak sepotong uang perak, sedangkan orangnya tak tahu entah pergi ke mana. Ciai Guat Sian Su bangkit berdiri. Si anak muda baju kuning kembali semua orang terperanjat. Siaw Lim Sem Cheng dan Siorang yang dipanggil Ye A O Tai Hiap berubah tegang. Siapa pemuda baju kuning itu? Apakah di A Kietian Tai Seng? Ye A O Tai Hiap mendekati jendela. Di bawah jendela membentang sebuah taman, dan di sisi kanan taman tersebut adalah jalanan besar. Lam memandang beberapa saat lamanya, lalu menguman. Jangan dia sudah pergi jauh. Hektometer, hektometer. Ku harap pemuda itu benar-benar adalah Kietian Tai Seng. Malam ini kita boleh bertempur habisan dengan dia. Kita kembali kepada Kok Piau yang diam-diam berlalu tanpa diketahui orang. Siapakah Pak Lai Sien Kih itu? Berjalan beberapa lama, Leng San Siang Eng yang berada di depan tiba-tiba hilang dari pandangan matanya. Mereka berdua ingin mencari Pak I E Sien Kih, lebih baik aku membuntutinya. Lah mempercepat langkahnya, dan baru saja melalui sebuah tikungan kelihatan Leng San Siang Eng berdua sedang berdiri di tengah jalan. Dengan termangu. Sungguh ibarat Chang Corang menerkam tong geret tapi di belakang menanti kutilang. Leng San Siang Eng mimpi juga tidak, bahwa di belakang mereka mengintil Tian Tai Seng. Leng San Siang Eng berdiri sambil mengawasi sesekitar tempat itu, dan sedikit pun tidak tahu bahwa Kok Piau diam-diam membayangi mereka. Hektometer. Sungguh cepat pengemis bangkotan itu terdengar salah seorang di antaranya mengeruttu. Rekannya yang lain tidak berkata apa-apa tangannya mencekal erat-erat batang pedangnya. Orang berhilir mudik tak putusnya di jalan itu, tapi Pak I.S.N.K. sudah tidak kelihatan mata hidungnya. Kok Piau tersenyum, lalu berkelebat pergi. Tanda bintang. Kok Piau tenang berjalan menyusuri sebuah kali, ia bersiul-siul. Angin bertiup sepoi-sepoi, perau berderai sepanjang tepi. Pemuda kita jarang sekali melihat sungai, ia berdiri terpesona. Tertarik oleh keindahan panorama di sepenjang kali itu, maka berseri-seri wajahnya. Para nelayan dengan rajinnya menambur anjala. Jikalau aku menurunkan tangan jahatku terhadap semua kaum pria ini, bukankah para nelayan perempuan ini akan menjadi janda? Bila mereka hidup menjanda, bagaimana mereka bisa hidup menangkap ikan lagi ia menggumam? Kok Piau kembali berjalan menyusuri kali? Entah berjalan berapa jauhnya, kali itu tiba-tiba memblok ke kanan dan kiri. Yang terpapar di depan matanya adalah sebuah hutan hijau nan lebat. Daerah tersebut sangat luas, kecuali sebuah kali yang melintang di depannya, maka kelihatan bukit ini tidak tinggi tapi bentuknya indah. Selagi ia sedang menikmati keindahan alam, tiba-tiba seorang berjalan mendatangi dengan tindakan limbung. Kok Piau menjadi kaget. Orang ini mengenakan pakaian serba putih, itulah Pek Ienionio. Kelihatan si cantik seperti terluka parah. Pek Lenionio berjalan sempoyongan hendak jatuh. Kok Piau buru-buru memapah tubuh si gadis yang cantik. Pek Lenionio melirik kepadanya dan jatuh juga dalam pelukan pemuda kita. Kok Piau tak tahu apa yang harus ia perbuat. Pek Lenionio adalah putri kesayangan Cui Hang Kiau Kek Yap Xiong Nian, yang menjadi musuh besar perguruan yalah dapat ampuni orang lain, tapi Yap Xiong Nian bagaimanapun ia harus bunuh. Namun jika ia tidak memberikan pertolongan pada si gadis, kemungkinan besar jiwa si cantik akan melayang. Dengan risau Kok Piau memandang si cantik. Wajahnya pucat pias nafasnya lemah memburu. Jiwa si gadis benar-benar sedang terancam bahaya. Lam mencekal pergelangan tangan yang putih. Terasa dingin. Terperanjat ia memandang ke sekitarnya. Tampak tidak jauh berdiri sebuah kuil bercat merah buru-buru ia membopong tubuh yang langsing dan membawanya ke dalam kuil itu. Kuil itu sudah usang tidak terawat. Setelah ia membersihkan debu di atas meja sembahyang, kemudian ia rebahkan tubuh yang menggiurkan di atasnya. Suasananya sangat sunyi. Dengan penuh kasih sayang Kok Piau mengusap-usap kepala si gadis, kemudian tak tahan lagi ia mengecap bibir yang mungil. Akhirnya dengan kemalu-maluan ia mengeluarkan obat pil dari Tian San, dan menjejalkan butir ke dalam mulut si cantik. Jantungnya berdebar-debar dan napasnya memburu seperti kuda. Selang tak lama, terdengar keluhan yang lemah. Kok Piau bertanya perlahan, Yap Syo Chia, apakah kau merasa sakit? P.I.E. Nio Nio membuka matanya, tatkala ia melihat Kok Piau berdiri di sampingnya kembali ia berbisik. Apakah murid Kietian Tia Seng? Kok Piau menyeringai Yap Syo Chia, tenanglah. Lukamu masih belum sembuh betul. P.I.Nio Nio menggelengkan kepalanya apa kau benci titik. Kepadaku? Kok Piau bermesem simpul. Aku sudah lupakan segala yang telah terjadi, Yap Syo Chia, kini kau istirahatlah. Hatiku tidak dapat membenci gadis cantik seperti kau. P.I.Nio Nio menarik napas. Ak-ah-ah. Ku harap kau bukanlah muridnya Kietian Tia Seng. Gemetar suaranya. Cintakah nadanya? Atau benci? Kok Piau tak berani lagi memandang si gadis? Apakah juga ia jatuh cinta pada si gadis? Bau tubuh yang harum masih melekat pada hidungnya. Seng Batara Surya sudah condong ke ufuk barat. Malam mulai menutupi permukaan bumi. Seng bulan yang berbentuk sabit berseri menampakkan wajahnya dengan ditemani oleh bintang yang genit. Suasana dalam kuil sangat sepi. P.I.Nio Nio tidur pulas dengan nyenyaknya. Kok Piau perlahan-lahan berjalan ke jendela dan memandang keluar. Tidak jauh tampak sebuah danau kecil dengan airnya yang jernih bagaikan cermin. Tiba-tiba pemuda kita lompat ke samping, bersembunyi di gelap. Beberapa sosok bayangan orang sedang mendatangi. Dalam waktu singkat mereka sudah berada di depan kuil. Eh! Lo Ciam Pue mengapa belum juga datang? Kok Piau yang mendengarnya lantas mengenali bahwa itu adalah suara Cie Ceng Siansu dari Siaulim Sie? Bercekarlah hatinya. Apa maksudnya kepala gundul itu datang kemari? Orang tua itu seharusnya sudah datang. Apa jangan Leng San Siangeng mencari story dengannya? Walaupun Leng San Siangeng berkepandaian tinggi, tapi terhadap Pak Lai Sien Kai, rasanya mereka tak dapat banyak terbuat apa-apa menyahut Cie Ceng Siansu tertawa. Suasana di luar kembali tanang. Kok Piau dengan ringannya bekelebat keluar dan lompat ke atas sebuah pohon besar. Tampak olehnya, kecuali Siaulim Siam Ceng masih terdapat seorang pendekar setengah umur. Orang ini pernah ia lihat di rumah makan, tentunya di alat siang bunjin dari Kunlun Pei, yao Kieilun. Sekonyong-konyong dari jauh kelihatan bayangan bergerak datang. Gerakan orang ini sangat pesat. Kok Piau mengerutkan keningnya? Itulah Pak Ie Sien Kai, si pengemis sakti. Dalam waktu sekejapan, Pak Lai Sien Kai tiba. Cie Ceng Siansu berseru, selamat malam, lo Ciam Pue. Kunlun Chiang Bunjin dengan congkaknya berdiri tidak mau memberi hormat. Pak Ie Sien Kai menuding dengan pentung tah kau wapang. Siapa orang ini ia berteriak gusar. Dialah Yeo Kieilun, Chiang Bunjin dari Kunlun Pei, Cie Ceng Sian Sumaju untuk memperkenalkan. Pak Lai Sien Kai tertawa aneh. Pentungnya berkelebat dan pada detik yang menyusul Yeo Kieilun jatuh terpelanting. Muka Yeo Kieilun menjadi merah padam, tatkala ia bangkit berdiri, ia hendak menghunus pedangnya, tapi Cie Ceng Siansu cepat menengahi. Yeo Tai Hiap, sabarlah katanya. Si pengemis sakti sengaja menghukum kecongkakan Yeo Kieilun Tuan tentunya datang untuk membalaskan sakit hati sute emu. Kepada Kie Tian Tai Seng, bukan berkata Pak Ie Sien Kai dengan dingin. Komato oh. Dengan kepandaianmu seperti ini, lebih baik kau pulang saja, Yeo Kieilun makin pamas dadanya, ia mencabut pedangnya. Pengemis bau lejangan menghina aku teriaknya. Pak Ie Sien Kie membalas dengan senyuman, tidak menghiraukan orang, dengan pandangan mati ia menyapu kesekelilingnya. Eha, mana dia orangnya ia berseru. Kok Piau mengetahui, bahwa orang yang dimaksudkan pengemis tua tentunya adalah Pek Lenyonio. Pak Les Sien Kie menggelengkan kepalanya, gadis itu benar-benar sangat teledor. Mengapa ia belum datang juga? Lo Chiam Poe, tanya Chie Cheng Sian Su. Kita tunggu siapa lagi? Pak Ie Sien Kie melirik kepadanya dan menyahut gadis itu tidak datang, biarlah. Sekarang kita rundingkan urusan. Jangan buang waktu lagi, mari kita bicarakan kere bagaimana kere hadapi Kie Tian Tai Seng Yeo Kieilun mengusulkan. Pak Ie Sien Kie mengetok-ngetok pentungnya. Apa yang kalian maksudkan itu si Kie Tian Tai Seng tua atau si Kie Tian Tai Seng muda? Semua orang menjadi terperanjat. Chie Ho At Sien Sumaju satu langkah, tak peduli yang tua atau yang muda, kami hanya membicarakan dia yang telah menurunkan tangan jahatnya kepada kawan bulim dari gunung Tian Bok San, Pak Les Sien Kie tersenyum. Oh, itu Kie Tian Tai Seng muda. Sekarang dia sudah datang. Kamu. Kamu juga sudah pernah melihatnya di Chiu Kek Ho dengan air muka pucat Chie Cheng Sian Su bertanya, apa? Lo Chiam Poe maksudkan si anak muda baju kuning itu? Pak Jesien Kie tertawa, tak salah. Tahu kini apa dia sudah tahu asal usul dirinya sendiri atau belum? Kata-katanya ini ditujukan kepada mereka yang berdiri di hadapannya, tapi diam-diam mengandung lain tujuan. Hati Kok Piao yang ikut mendengarnya, berdebar-debar. Sekujur badannya seperti membeku darahnya. Hampir tak tahan dan meloncat turun untuk bertanya kepada Pak Les Sien Kie. Pak Te Sien Kie tertawa besar, lalu melesat pergi. Bagaikan angin. Chie Cheng Sian Sulantas berseru, Lo Chiam Poe, kau belum habis bicara, mengapa sudah pergi? Menyusul terdengar suara jawaban orang dari kejauhan, aku sudah berkata habis, sampai ketemu lagi di Butong San. Hahaha. Mereka tercengang sekali. Mengapa Pak Les Sien Kie tiba-tiba berlaku pula? Tepat pada waktu itu, terdengar suara siulan panjang nyaring yang menggemparkan jagad. Kie Tian Tai Sien datang. Tanpa ayal masing-masing mempersiapkan senjatanya, dan mengambil sikap siap sedia untuk berempur. Begitu suara siulan itu berhenti, mendadak di hadapan mati mereka muncul bayangan kuning. Bayangan kuning itu lantas mengejar Pak Les Sien Kie. Keempat tokoh silat itu saling berpandangan dengan tegang. Walaupun mereka tergolong jago kelas satu, tapi demi melihat ilmu Niganba dan kedua orang itu yang saling kejaran dan dalam waktu sekejap saja sudah melesat peluhan tombak lebih, hati mereka kagum tidak kepalang. Kiranya begitu Pak Les Sien Kie melesat pergi, kok Piau lantas mengikutinya? Ia yakin dengan ilmu ringan tubuhnya yang sempurna, ia dapat menyandak, menyusul. Tapi sampai di sebuah ternyata Pak Les Sien Kie sudah menghilang. Kok Piau diam-diam meleletkan lidahnya? Benar di atas gunung ada langit. Pengemis tua itu dapat dikatakan lawan paling tangguh yang pernah ia jumpai seumur hidupnya. Ia berdiri terpaku bagaikan patung. Dengan kebencian yang meluap-luap ia memandang bintang di langit bebas yang sedang berkelap-kelip menertawakan dirinya. Akhirnya ia mengelah nafas. La bersiul pula dengan nyaringnya berkali-kali. Tapi tidak mendapat jawaban. Dengan perasaan masgul, ia berjalan kembali. Sementara itu keempat tokoh silat belum pergi. Begitu pemuda kita menampakkan diri, Ye Aokiai Lun sudah menudingnya sambil berteriak mari, gayang kietian tai seng. Dengan tidak membuang waktu lagi, Ye Aokiai Lun menyerang dengan pedangnya lah menusuk Kok Piau dengan bengisnya. Itulah pukulan rahasia dari Kun Lun Pei. Ketiga peserta dari Siau Lim Cai memburu secara serentak, maka Kok Piau terkurung oleh senjata tajam yang menyambarnya berbagaikan halilintar. Tunggu sebentar aku hendak bicara. Kok Piau berteriak sambil mengalunkan pedangnya. Mana mereka mau menurut? Sebaliknya mereka memperhebat serangannya, tiga batang toya dan sebilah pedang mengurung rapat, angin berkesur dingin. Kok Piau menjadi naik darah. Ia bersiul panjang, pedangnya menggores udara. Di bawah terangnya bulan sabit dan bintang, berkeredepan batang pedang yang berpencaran seperti naga bermain di samudera. Ye Aokiai Lun membalikan tangannya, dengan ujung pedangnya memapas pepundak kanan lawannya. Sebagai ciang banjin dari Kun Lun Pei, kepandainya tentu sempurna. Tapi heran. Tikamannya memukul tempat kosong. Xiao Lim Cheng bekerja sama mempermainkan toya masing-masing dengan gencer laksana seekor naga mengamuk di laut teduh. Mereka memukul bertubi. Kok Piau tidak menjadi gentar sedikit pun. Pedangnya berkelebat gesit bagaikan kilat dan dalam beberapa gebrak saja, ia menang di atas angin. Keempat lawannya menjadi keder masing-masing mengeluarkan tipunya yang mematikan, mereka mempertahankan kedudukannya secara gigih. Walau Pan Kok Piau terkurung dari empat penjuru, namun permainan pedangnya tidak menjadi kalut. Setiap tikaman adalah tikaman geledek, itulah hebat sekali. Berselang sepuluh jurus, keempat lawannya mulai keteter. Mereka bertempur matian, tidak mau mundur setapak juapun. Diam-diam Kok Piau menjadi kagum, mendadak ia lihat serangan Cieguat dan Iao Kielun agak menjadi lemahlah berteriak mengguntur dan dengan pukulan menaiki naga menyusul angin ia menerjang. Berbet. Ujung baju Cieguat Sian Su terpapas sobek. Semangat Kok Piau bertambah, dan tanpa menyiakan waktu ia menusuk ke kanan. Cies punjak kiri Iao Kielun dilukai oleh pedangnya. Darah Iao mengucur dengan ras. Hampir Kun, Lun, Pe kehilangan sebuah lengannya. Kedua orang lainnya, demi melihat gelagat kurang baik, buru-buru mendesak kembali untuk mencegah serangan Kok Piau lebih lanjut. Ciyang Bun Jin dari Kun, Lun, Pe menjejakan kakinya dan meleset tinggi ke atas, kemudian berturut ia mengirimkan serangan Beng Pok Kiusian atau burung Garuda bertempur melawan awan, ia langsung menikam tiga jurus jalan darah yang terdapat di tubuh Kok Piau. Siau Lim Sam Cheng tidak mau ketinggalan, mereka hantamkan toyanya ke arah bagian bawah tubuh Kok Piau. Kok Piau tersenyum dinginlah getarkan pedangnya dan membuat lingkaran di udara. Sinar pedang berkilauan keempat penjuru, ia patahkan serangan musuh. Mereka berempat terkejut. Kok Piau tidak lagi dapat mengendalikan nafsunya, glora bertempur sudah merangsang dalam tubuhnya. Ia menikam dan membabat, berkesiur siau rangin pedangnya. Kun Lun Chiang Bun Jin Ye Aok Yailun berkelit tapi usahanya sia-sia belaka. Selagi tubuhnya hendak turun ke tanah, pedang Kok Piau menyapu kakinya. Ini berbahaya sekali. Sebaliknya tiga tetua dari Siau Lim Siai kaget bukan main. Ye Aok Yailun cepat mengempos semangatnya untuk menyelat ke atas, pedangnya menyapu ke arah jalan darah besar Leng Tai Yat. Jaan darah kematian. Ini hebat sekali. Jika Kok Piau dengan pedangnya hendak mengutungkan Kak Ye Aok Yailun, dirinya sendiri tak akan luput dari luka berat. Tipu Kun Pei yang tiada tandingannya ini bernama Cie Cong Bu In atau menyelinap tanpa membekas. Kok Piau terkesiap. Cepat ia menarik pulang pedangnya dan menangkis Toya Siau Lim Sem Cheng, tapi pada detik yang menyusul ia memapas pergelangan tangan Ye Aok Yailun. Ye Aok Yailun berseru tertahan. Serangan itu cepat sekalilah tidak sempat lagi untuk berkelit. Cie Cong Sian Su terperanjat, ia sampok pedang lawan hingga menikam tempat kosong. Tapi Kok Piau luar biasa kiam hoatnya, pedangnya kembali menyambar suon kia hiat Ye Aok Yailun. Ye Aok Yailun kaget bukan kepalang, ia angkat pedangnya untuk menangkis. Kok Piau tertawa dingin, ia menarik pedangnya dan kembali menusuk jalan darah Beng Bun Hiat. Berturut Kok Piau merubah serangannya gerakannya luar biasa. Sekali. Ye Aok Yailun lompat ke samping namun ujung pedang Kok Piau terus menyambar bagaikan bayangan maut. Ye Aok Yailun berteriak paraumat silah aku. Siau Lim Sem Chong bermandikan peluh dingin, betul mereka lompat menyusul, tapi terlambat. Ji Wa Chiang Bun Jin Kun Lun Pei pasti akan melayang di bawah ujung pedang Kietian Tai Seng. Dalam keadaan yang sangat genting ini, sekonyong-konyong suara orang yang keras berkumandung di telinga masing-masing. Tahan pedangmu. Menyusul dengan suara itu, sebuah pentung anjing yang berwarna hijau mengkilap menotok punggung Kok Piau. Tanda bintang. XV. Totokan ini sangat tajam dan hebat. Ia merasakan punggungnya diserang. Kok Piau terpaksa menarik pulang pedangnya dan membacok ke belakang dengan tipu pengsuaceng li atau hujan saljuri buan hi. Bila aku tidak memperlihatkan kelihayanku, mereka masih tidak tahu diri pikir pemuda kita. Orang yang menyerangnya itu bukan lain adalah Pak Ie Sin Ki. Begitu pedang Kok Piau menyambar ke belakang, ia menarik pulang pentung tah kau pangnya. Ia mengulung senyumnya. Kembali ke asal usulmu. Saudara Cil, mengapa kau harus berbuat kesalahan lagi ujarnya? Badan Kok Piau sedang meluncur di udara tatkala pedangnya mengenai tempat kosong, ia jumpalitan dengan indahnya. Pek Ie Sin Ki buru-buru lompat ke samping khawatir kena amukan pedang. Dengan ringan. Kok Piau hinggap di tanah. Giranglah hatinya ketika melihat si pengemis. Sebenarnya dia hendak bicara banyak, tapi ketika melihat lawannya sedang mengawasi dirinya dengan melotot, ia menjadi mendongkol. Apa yang hendak kau katakan ya Gi? Aku seorang shikok tidak punya kesabaran lagi. Belum puas bertempur. Ye Aokia ilun merah mukanya. Belum pernah ia dihina demikian, dalam seumur hidupnya. Hektometer, mau berkelahi? Sekarang belum waktunya berseru si pengemis sambil menggelengkan kepalanya. Kok Piau melintangkan pedangnya. Di atas bumi ini berdiri lima gunung kenamaan, di gunung utara adalah seorang pengemis sakti. Hari ini aku dapat bertemu, benar-benar jodoh. Bila lociam poe tidak keberatan, marilah kita bertanding sebentar. Pedang Kok Piau menggores udara dengan kuatnya jurus pertama. Si pengemis merandek, tan kau piang memukul batang pedang. Tiantai, kembalilah ke asal mulamu ia membentak. Kok Piau tercengang. Kembali si pengemis memanggil dirinya Tiantai. Tiantai, bukankah nama orang yang pernah ia baka dalam goa itu? Tanda tanya. Kau kata apa tanya Kok Piau heran. Kembali ke asal usulmu Pak T. Sien K. mengulangi seraya. Menarik nafas berat, kau masih belum sadar baiklah kita akan bertemu lagi di Buntong San. Pada saat bersamaan ujung Pak T. Sien K. menotol tanah dan melesatlah tubuhnya melewati keempat orang yang berdiri di tempatnya. Ia berlalu ke arah lereng bukit. Kok Piau melongo. Tiantai. Mana ia mau lepaskan orang berlalu, tanpa pikir panjang ia mengejar. Lari mereka pesat luar biasa, bagaikan terbangnya burung walet. Kedua orang itu terus berlari kejaran, tiba-tiba Kok Piau teringat akan Pek Lenyo-Nyo yang ditinggalkan dalam kuil, luka Pek Lenyo-Nyo masih belum sembuh. Bila ku tinggalkan seorang diri, amatlah berbahaya. Maka ia berhenti. Pak I. Sien K. seperti mengetahui isi hati Kok Piau, ia berhenti. Mari. Mari kita bertempur. Tempat ini sepi, kalah atau menang tiada orang lain yang tahu. Kok Piau tersenyum. Ia menghampiri dengan berdebar-debar, pedang pusaka ia pegang raterat. Begitu Kok Piau sampai, Pek I. Sien K. tiba-tiba menengadah ke atas, tuaku bila dia lembaka mengetahui, seharusnya kau ikut bergirang hati atas kemajuan Taiji. Ia menggumam dengan wajah seram. Sikap si pengemis sungguh-sungguh tidak seperti mula yang angatan. Kok Piau mengerutkan keningnya. Ia mundur lagi. Apakah si pengemis menjadi gila? Pak Lesin K. melambaikan tangannya jangan takut, aku tidak. Gila. Kok Piau berdiri kesima. Apa mungkin aku ini adalah orang yang dikatakan Tiantai dalam gua itu pikim ya? Tak mungkin. Pasti si pengemis menti pudaya. Hektometer, kau hendak mengelabdobi aku tanda seru. Kok Piau menikam saking sengitnya. Pak Lesin K. berkisar ke samping bertelit dengan mudahnya. Taiji Yee, lekaslah kau kembali kepada asalmu ia berteriak pula. Kok Piau menjadi naik darahnya. Kau sedang berbicara dengan siapa ia berteriak. Di sini kecuali kita berdua, tidak ada orang lain lagi. Kok Piau seperti orang linglung. Pak Lesin K. berkata pula dengan jelas. Kau si hudan bukan si kok. Iblis itu telah mengelabdobi kau selama 20 tahun. Apa, kau ngaco Kok Piau berteriak dengan marah. Si pengemis tidak menghiraukan kegusaran Kok Piau, sambil mengetok-ngetok tah kau pang ia berseru. Tong Nia Kiamke, Tong Kiamke, kau seharusnya dengan wajah Tong Nia Kiamke muncul di kalangan Kangou. Kata-kata ini membuat sekujur badan Kok Piau gemetar. Siapa Tong Nia Kiamke? Ia tanya dengan parau. Celaka. Dia adalah hayah kandungmu. Apakah kau belum tahu perkataan itu, laksana halilintar di siang hari bolong. Kok Piau merasa kepalanya mendengung. Badannya sempoyongan, hampir ia jatuh ngusruk. Sementara itu Pak Lesin K. sendiri berlinang-linang air matanya. Kejadian 20 tahun yang lampau kembali terbayang dalam pikirannya. Sekarang Putra Utwake sudah menjadi dewasa, tapi justru dipiara dan dibesarkan oleh musuhnya sendiri. Kok Piau menenangkan dirinya, kau berkata bahwa aku shihu bukan shiko, sudah barang tentu kau mengetahui jelas riwayatku yang sebenar-benarnya. Bagaimana perihal diriku di masa lalu? Jikalau kau malam ini tidak mau menerangkan, maka aku akan bertarung dengankah sampai ada yang mati. Pak Ie Sin K. termenung dengan sedihnya. Ia menarik napas, perihal riwayatmu yang lampau sangat panjang untuk diceritakan. Cuma aku si pengemis hendak mengatakan sesuatu. Jika kau adalah shihu, maka di jalan darah Tiantai hiap di dada kananmu terdapat sebutir tahilalat. Itulah mengapa Utwake memberikan nama kepadamu Tiantai. Titik. Kok Piau sudah tidak dapat mengendalikan dirinya lagi? Dengan metu berlinang ia berseru, kalau begini aku sebetulnya adalah Utiantai dan bukan Kok Piau. Pak Ie bersinar-sinar matanya karena girangnya. Kalau begitu Tiantai hiatmu adalah tahilalatnya? Kok Piau manggut? Sementara itu hatinya sangat ruwet, tahilalat di atas Tiantai hiatnya, kecuali ayah atau ibu kandungnya sendiri, orang luar tentu tidak nanti dapat mengetahuinya. Kini Pak Lesin K mengetahui keistimewaan yang melekat pada tubuhnya, bila bukannya mempunyai hubungan erat dengan ayah atau ibu kandungnya sendiri, tak mungkin dapat mengetahuinya dengan begitu jelas. Pengalaman malam dalam goa kembali terbayang di hadapan matanya. Kalau begitu, ibunya itu ternyata adalah musuh besarnya sendiri. Ia tak berani memikirkan lebih lanjut tiba ia berlutut di hadapan Pak Ie Sien K dengan air matu bercucuran. Lo Chiam Pue, terimalah hormat Pitjemu Tiantai. Pak Ie Sien K tak dapat mengendalikan dirinya lagi, hatinya terharu bukan kepalang. Dengan air matu berlinang-linang ia mengangkat badan Tiantai dan berkata dengan nada parau, Tai Ji Ye, riwayat hidupmu seperti teka teki. Apa yang ku ketahui hanya sedikit sekali. Tapi ketika Houtuako hendak mengangkat, pernah ia meninggalkan pesan jika mau mengetahui dirimu sendiri lebih jelas, carilah dua orang untuk memperoleh penjelasan. Dengan air matu berlinang Tiantai bertanya, siapa mereka itu? Tanda tanya. Butong Chieto Tiang dan Hasan Tiat KU Ye Lolo. Perkataan itu membuat hati Tiantai melonjak dengan keras. Hampir ia menjerit, Pak Ie Sien K yang menyaksikan perubahan si anak muda itu tahu apa sebabnya. Lapun tertawa kau tak usah khawatir tentang peristiwa di Kuil HW Asie, mereka masih belum tahu bahwa kau yang berbuat. Jika kelakau bertemu dengan mereka, asalkan beritahukan hal ini dengan jelas kepada mereka, tentu mereka tidak nanti akan menyesalkan dirimu. Hati Tiantai terasa lega, tapi ketika teringat, bahwa sekarang banyak tokoh silat dari berbagai partai darnaliran sedang berduyun berangkat menuju Butong San, untuk menanyakan kepada Chie Yang Totang supaya dia mau menyingkap kedok Kie Tiantai Seng, ia menjadi gelisah. Kedatangan tokoh ini bukankah hanya untuk menyulitkan Chie Yang Totang saja? Pak Lesin K tersenyum dan menghibur, hal ini tidak menjadi soal, asal saja kau ceritakan pertemuamu dengan aku malam ini, Chie Yang Totang tentu mempunyai daya sendiri untuk mengatasi masalah tersebut. Tiantai menjurah dengan hormatnya. Lo Chiam Pue sekarang hendak kemana? Bagaimana kalau Tian Mo Xinlin atau si putri hantu dari Kahyangan mengetahui bahwa Tiet Jie telah berbalik ke asal diriku, hanya dengan tenaga Tiet Jie seorang diri, aku khawatir tidak dapat melawannya? Pengemis itu berpikir sebentar, lalu menjawab kurasa dalam waktu singkat ini mungkin dia tidak mengetahuinya. Baiklah, setengah tahun nanti, kita bertemu lagi di Gunung Taisan untuk merundingkan Kero untuk menghadapi pembunuh Tian Mo Xinli. Tian Tai menganggukan kepalanya. Pak Ie Sin Kei kembali menasehati Kie Tian Tai sengkini sudah mati Tong Nia Kiam Kek sebaliknya sedang cemerlang namanya di sungai Telaga. Tai Jie, kau ingatlah pesanku ini. Habis berkata, ia pun bersiul nyaring dan berlalu. Tian Tai berdiri termangu, perubahan yang mendadak, membuat jiwanya menjadi tegang juga. Tiba-tiba seperti ada sesuatu arus yang mengalir di benaknya. Ia teringat akan pertemuannya dengan suami istri muda itu. Bukankah si anak muda itu si hu? Bukankah dia bernama Hou Tian Bin? Tian Tai kembali termangu satu agegetu mengapa ia rasakan wajah anak muda itu begitu tidak asing baginya, jangan ia mempunyai hubungan darah dengan Hou Tian Bin. Ia harus mencari pemuda itu. Ia memandang kesekeliling, akhirnya mengambil keputusan untuk berangkat ke Butong San, baru kemudian ia mencari Hou Tian Bin Dikuhan Gwe. Begitu mendapat ketetapan, hatinya menjadi tenang. Ia berjalan kembali. Malam sunyi sepi. Seng Dewi malam perlahan-lahan mendoyong ke arah barat. Seorang diri ia berjalan menuju kuil. Selagi hampir sampai, tampak dari jauh berjalan mendatangi beberapa orang. Mereka itu adalah tiga pendekta Xiao Lim Xie dan Ia Okie Lun. Buru-buru Tian Tai menyembunjikan dirinya. Ketika mereka berlalu di dekatnya, Teod Tsengar Chie Cheng Sian Su berkata, Ia Okie Hiap, mari kita pergi ke Butong San perkembangan yang akan terjadi benar-benar sukar dibayangkan. Ia Okie Lun mengelah nafas. Sial. Sial. Kie Tian Tai Seng ternyata adalah seorang anak muda, jika si tua bangka itu ikut keluar, maka dunia Kang Ou akan hancur. Tian Tai mesem saat ini aku tak boleh bertemu dengan mereka. Baiklah tunggu sampai bertemu di Butong San saja. Mereka berlalu dengan perlahan-lahan, suasana kembali menjadi tenang. Malam bertambah larut dan sunyi. Tian Tai kembali ke dalam kuil. Ia menjerit tertahan. Pek Lenyonio sudah tidak kelihatan lagi. Tanpa ayah Li yang mengadakan pemeriksaan secara seksama, tapi sia-sia belaka. Lah terluka parah, kecuali ada obat yang mujarab, tak mungkin ia bisa bergerak sendiri meninggalkan tempat ini. Tapi sungguh aneh. Jika Pek Lenyonio tidak pergi keluar, maka kemana perginya? Tian Tai selamanya selalu mempermainkan orang lain tapi malam ini, sebaliknya dirinya yang dipermainkan orang lain. Dengan penasaran memandang keluar pintu kuil, lalu berlari-lari bagaikan burung terbang. Di pinggir hutan ia berhenti dan memandang ke depan. Tampak Chie Cheng Sian Su berempat sedang bergerak-gerak. Mereka tidak mungkin menculik Pek Lenyonio, maka ia kembali lagi. Hatinya gunda gulana. Selagi hampir sampai di muka kuil itu. Tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dan menghilang di kegelapan malam. Tian Tai tidak mau menyiakan waktu, tidak ayah Li yang mengejar. Begitu sampai mulut pintu, matanya yang tajam melihat sesosok bayangan putih. Bayangan itu sedang perlahan-lahan membuka baju Pek Lenyonio. Jahanam, besar benarnya limu. Berteriak Tian Tai dengan gusar yang meluap-luap. Orang itu berperawakan kurus tinggi, ia memakai baju putih perak, mukanya memakai kedok hitam. Sepasang matanya bersinar-sinar. Tian Tai menyerang dengan hebatnya. Orang itu mengangkat tubuh Pek Lenyonio. Dengan tangan kanannya yang menyekal pedangnya menyempok pedang Tian Tai. Tian Tai mendesak terus bagaikan harimau. Letakkan gadis itu. Kita bertempur sebelah tangan dengan aku dalam lima jurus pedangmu akan terpental. Orang itu tertawa dingin menantang. Kalau kau bisa melayani lima jurus pedangku dengan sebelah tangan ini, kau sudah terhitung jagoan. Hektometer, hektometer. Kau keluar dari perguruan mana? Jika mereka bertemu beberapa hari yang lalu, Tian Tai tidak lagi menanti orang itu berbicara, dia siang sudah menyerangnya. Tapi kini ia menahan napasnya lekas kau letakan gadis itu perintahnya dengan angke. Orang itu tidak menuruti, kembali ia memperdengarkan ejekannya dari suara di hidung. Hektometer. Dengan mengekangi seorang gadis yang terluka apa kau masih bisa dibilang seorang ksatria berserutian Tai Manglet. Apa hubunganmu dengan gadis ini? Menolong orang yang terluka itulah tujuan pendekar berserutian ia sambil mengibaskan pedangnya. Hektometer tidak seperti kau ini yang menyebut diri sebagai Nghyong tapi diam-diam mengganggu kesucian kaum wanita yang terluka. Hektometer hari ini kau akan mampus, penjahat cabul. Meto orang itu memancarkan sinar yang aneh, ku dengar desas-desus. Orang yang menyamar sebagai Kia Tiantai Seng adalah seorang pemuda baju kuning. Orang ini besar benar mulutnya, jangan dia memok itu. Si baju putih perak sangat berpengalaman dan bermata tajam, tapi karena Tiantai membela keadilan, kecurigaannya menjadi lenyap. Menurut pendapatmu bagaimana kita akan selesaikan urusan wanita ini? Akhirnya ia bertanya, dengan dingin Tiantai menjawab mulutmu sangat besar, tentunya kau berkepandayan. Baiklah sekarang begini saja. Bila kau yang menang, wanita ini kau boleh bawa pergi, tapi kalau kau yang kalah, kau harus serahkan padaku bagaimana? Mendengar syarat yang diajukan itu, orang itu merasa geli, hampir ia tertawa. Pikirnya, mana ada orang yang mempertaruhkan jiwa putrinya sendiri. Tapi ia ingin mencoba kelihayan anak muda itu, yang bersikap sombong. Baiklah aku akan mengalah tiga jurus padamu. Tiantai yang mendengarnya, hatinya bertambah menerongkol. Apa kau kira pasti bisa mengalahkan aku? Ia berseru lantang. Orang itu dengan tersenyum meletakkan Bek Lenyo-Nyo di tanah, kemudian ia mengangkat pedangnya tinggi. Tiantai tak sabar lagi dan berseru, hayo turun tangan ini dadaku, mana dadamu? Orang itu menggelengkan kepalanya aku sudah berjanji akan mengalah tiga jurus padamu. Tiantai tersenyum dingin, lalu ia putarkan pedangnya dengan gaya seng heng tou coan, ujung pedang mengarah ke atas dan langsung menyodok tenggorkan lawan. Orang itu menjadi sangat terkejut ia berteriak kye Tiantai seng. Entah mengapa, sekarang Tiantai sebaliknya sangat jemu mendengar julukan ini. Satu serangan luput, serangan berikutnya susul-menyusul seperti cahaya perak, ahla mempermainkan ilmu pedang yang ia baru pelajari dalam goa itu, dan samar-samar tampak huruf tong atau timur. Tong niya kiam ke. Orang itu mendapat kesempatan untuk balas menyerang, dia lantas kewalahan. Tak berani ia bersikap angkuh lagi, begitu pedang Tiantai datang mendekat, ia hanya berkelit ke samping dan menyampok. Walaupun sampokannya itu disertai tenaga dalam tapi Tiantai tiba-tiba membalikan tangannya. Pedangnya turun meluncur bagaikan layang menyambar di awan. Orang itu membelalak matanya, ia putar dengan getarkan pedangnya ke atas. Dalam tempo sekejapan berubah menjadi tiga jurus berantai, yang menusuk jalan darah Pek Hei, Kie Syee dan Hoat Bun Hiat. Tiantai berseru tertahan Oh, kiranya kau lah cuihang kiam kek yapsing nian. Orang itu tidak menghiraukan, ia perhebat penyerangannya hingga terdengar angin menderuderu. Tiantai hendak menghentikan pertempurannya, tapi orang itu sebaliknya tidak mau memberikan kesempatan. Sekonyong-konyong meluaplah darah mudanya. Dengan baik hati aku telah menolong jiwa putrimu. Sebaliknya kau mempermainkan diriku. Hektometer, jangan sesalkan aku nanti pikirnya gusar. Menyusul dengan jurus Tian Hutu TWA atau Cakrawala terbalik di angkasa Raja Klart ilmu pedang Tian Mosinli yang telengas, ia serang seluruh jalan darah di tubuh orang itu. Siorang baju putih perak itu bersiul karena kagumnya, permainan pedang yang bagus. Namun pedangnya juga bergaya dengan ilmu pedang pengejar angin yang mempunyai 64 jurus. Sungguh hebat. Walaupun ilmu pedang Tiantai jarang tandingannya, tapi terhadap ilmu pedang pengejar angin, betul ketemu batunya. Cai Hong Tiam Hoat dari keluarga Yap sangat tersohor. Hektometer, apakah kau sangka aku takut padamu berseru Tiantai? Penasaran. Sinar pedangnya berkerepan, menggulung dengan bengisnya, ia balas menyerang. Serang menyerang silih berganti, sekejapan 10 jurus lebih sudah berlalu. Mereka bertempur dengan sekuat tenaga, sinar pedang berkilau-kilauan hingga kuil menjadi terang-bendarang seperti bermandikan cahaya rembulan. Tepat pada waktu itu, tiba-tiba Pek Ie Nyo Nyo yang berbaring di tanah kelihatan mendusin. Ayah, kau telah datang ia berseru terperanjat bercampur girang. Mendengar teriakan itu, Yap Syong Nian menjadi sedikit lengah. Pedang Tian Ie membeset udara dengan pukulan Hang Kau Ah Kan In. Berebet ujung baju Yap Syong Nian terpapah sobek. Keruan saja Yap Syong Nian menjadi murka, ia berteriak santar dan laksana kilat cepatnya ia membabat tubuh Tian Che. Tian Che tidak ingin bertarung lebih lanjut, pedangnya bergerak menyempoklah mundur ke belakang. Cui Hang Kiam Kek sangat memikirkan luka putrinya, ia pun berhenti. Tunggu bangsat. Bila kau dapat lolos dari tanganku malam ini, aku Yap Syong Nian berjanji tidak akan menginjak kakiku pula di tanah Kang Kau. Dan dengan langkah lebar ia berjalan mendekati Pek Le Nyo Nyo. Pek Ie Nyo yang sudah siuman, berteriak dengan suara parau. Menurut Pek Le Sin Ke Hitik dia bernama Hau Tiantai. Sebenarnya hati Tiantai sangat mendongkol, tapi mendengar suara si gadis cantik, ia seperti juga mendapat hadiah. Perlahan-lahan ia. Membalikan tubuhnya bila aku ini kia Tiantai seng, maka tak nanti aku mau selesaikan perkara begini saja ujarnya. Habis berkata, ia pun berlalu pergi. Tapi sekonyong-konyong di belakang punggunya terasa desiran angin. Yap Syong Nian menyerangnya pula buru-buru ia menyempok dengan pedangnya. Sampokannya ini disertai tenaga dalam hebat, Cui Hang Kiam Kek tidak berani gegabah. Ia tarik serangannya, kalau kau kia Tiantai seng, habis bagaimana? Alis Tiantai menaik ke atas karena mendongkolnya. Aku akan bertanding sampai badanmu tak berkepala sahutnya sengit. Tiba-tiba Cui Hang Kiam Kek memperdengarkan siulan panjang, napasnya berkobar-kobar. Berturut ia putarkan senjatanya menikam tempat berbahaya di tubuh Tiantai. Tiantai menjadi kagum. Cui Hang Kiam Hoat ternyata bukan omong kosong pikirnya. Tapi ia juga bukan semelarang ahli pedang. Sambil tersenyum ia mengeluarkan ilmu pedang tongnya Kiam Hoat. Pada detik itulah sesosok bayangan putih berkelebat ke tengah medan pertempuran. Terperanjat mereka mundur ke belakang, Cui Hang Kiam Kek berseru. Cuji, mundur apa sudah gila. Ayahkah salah menyerang orang bersausi nona dengan nyaring, bukan dia yang menyerang aku. Malahan dia yang menolong putrimu. Yap Xiong Nian menggeserkan pandangan matanya ke arah putrinya yang pucat pias. Siapa gerangan yang bernyali besar itu? Tiantai bermesem simpulia tahan senjatanya. Leng San Siang Eng. Tiantai berubah wajahnya. Hektometer besar benar nyali mereka berdua itu berkata Yap Xiong Nian dengan murka. Sehabis berkata, ia berpaling kepada Tiantai. Kau telah menyamar sebagai Kie Tiantai seng untuk membuat kehebohan, hektometer-hektometer. Apa kau lupa bahwa di Kang Owini masih hidup seorang siap ini? Tiantai mendidih darahnya. Bila di hari yang lalu, pasti ialah dapat mengendalikan napsunya. Tapi sepasang metu bola mengawasi dirinya dengan redup palang, seperti memohon sesuatu. Tergetarlah hatinya dan lemah sendi tulangnya malahan sinar metu yang jernih itu bagaikan memaksa ia untuk menyimpan pedangnya. Ia balik untuk berlalu. Cui Hang Kiam Kek seumur hidupnya belum pernah dianggap sepi oleh orang. Mana ia mau membiarkan Tiantai pergi? Lagi pula Tiantai. Adalah Kie Tiantai seng. Chu Ji Ye, pemuda ini sangat kejam, banyak tokoh bulim kenamaan yang menjadi korbannya. Bila kali ini aku tidak habiskan nyawanya aku khawatir tidak akan ada orang lain yang mampu memereskannya. Tiantai yang baru berlalu sepuluh tindak lebih menjadi gila lapun berhenti lagi, tapi kata-kata Pak Lesin K. kembali. Berkumandang di telinga nyala menggores huruf tong di tanah dengan pedangnya. Tiantai mendengak ke atas dan berseru, Tong Nia Kiam Kek, Tong Nia Kiam Kek titik. Tiba-tiba terdengar suara orang. Apa hubungan dengan Tong Nia Kiam Kek? Tiantai menoleh. Yap Xiong Nian menuding dengan pedangnya. Tiantai mengayunkan pedangnya, ia membuat satu huruf tong yang besar, dan berseru dengan gusar, Yap Po Chu aku sudah mengalah terhadapmu, tapi jangan keterlaluan, apakah kau kira aku takut kepadamu? Cui Hang Kiam Kek tertawa dingin. Aku sudah berkata, bila aku melepaskan dirimu malam ini, maka aku berjanji tidak akan menginjak kaki lagi di Kang O. Tiantai menyedot hawa murninya dalam mengumpulkan tenaga dalamnya yang paling tinggi. Apakah kau betul hendak bertempur? Jangan banyak bicara. Ajalmu hampir tiba, Jahanam. Tiantai tak dapat mengendalikan dirinya lagi, ia lompat menyerang titik dua baik, aku ingin minta pelajaranmu teriaknya lantang. Permainan pedang mereka sangat cepat dan berbahaya sekali, tapi baru saja mereka saling bergeberak, tiba-tiba sesosok tubuh melesat di udara. Cepat Tiantai dan Yap Song Nian menarik pedangnya, karena hampir melukai orang itu. Cui Ye, mengapakah kau pada hari ini ujar Cui Hang Kiam Kek mengelah nafas? Tiba-tiba ia lompat untuk memapah tubuh putrinya yang sempoyongan hendak jatuh. Dengan suara gemetaran si gadis berkata, bila ayah hendak bertempur juga, lebih baik bunuhlah aku dulu. Tiantai terdiam dengan hati terharu. Ini hebat. Tanda bintang. Berpikir demikian. Tiantai lantas berseru dengan Nyaring, Yap Po Chu, ingatlah bahwa Tong Nian Kiam Kek tidak akan melukai seorang baik. Tanda seru. Kemudian ia melesat pergi. Tiantai sangat menyesal. Pikirnya, aku tidak lagi melukai orang tapi orang lain justru memusuhi diriku. Ah, benar-benar Tian tidak adil. Sekembalinya di rumah penginapan, karena kuatir Cui Hang Kiam Kek menyusul, maka ia berkemas, lalu meninggalkan dusun Chu Kepo. Lama lewati sungai Yo Chu Ho, dan berselang tiga hari kemudian, sampailah Tiantai pada Itli Po. Sebuah kampung di tepi danau Tiong Ong. Ternyata ia sudah datang lebih dulu dari Cie Cheng Sian Su berempat. Kampung Tiantai diam-diam berkata dalam hatinya, jikalau aku tidak berhenti membuang waktu, maka dalam jangka waktu enam sampai tujuh hari aku akan sampai di Butong San. Aku harus menutupi semua mata orang, sehingga mereka tidak mengetahui diriku. Lah mendongak memandang ke arah jauh. Kiranya jalan di Itli Po terbagi atas jalan depan dan jalan belakang. Jalan depan sangat ramai, karena merupakan tempat perdagangan orang-orang banyak berhilir mudik, sedang jalan belakang hampir semuanya adalah rumah penduduk. Berbeda sekali, jalan ini sangat sepi. Tiantai bermalam di sebuah rumah penginapan. Menjelang maghrib ia memesan beberapa macam hidangan, setelah bersantap, ia menutup pintu kamar untuk beristirahat. Entah lewat beberapa lama, tiba-tiba di atas atap rumah terdengar suara berkeresakan seperti tindakan kaki orang, walaupun sangat perlahan, namun Tiantai yang sangat waspada itu sudah menangkapnya. Dengan berdebar-debar ia turun dari pembaringan. Tepat pada waktu itu terdengar suara orang berkata, Tuako, ku dengar kabar Yap Xiong Nian ikut datang. Waspadalah. Terdengar pula seorang menyahuti, Hektometer, itulah kebetulan sekali, kita justru ingin mencoba manusia yang hanya gede omong itu. Tiantai mengerutkan keningnya. Suara mereka tidak asing. Apa kedua tamu malam ini adalah Leng San Xiongeng? Selagi ia berada dalam keadaan bimbang, kembali terdengar salah seorang di antaranya berkata pula, undruk menjatuhkan dia tidaklah sukar. Bukankah dengan demikian kita telah menyiakan waktu untuk mengejar pengemis bangkotan itu? Sebaiknya kita mendengar dulu nasihatung lotau setelah itu, suasana kembali tenang pula. Tiantai sebenarnya tidak mau ikut mencampuri urusan orang Iain, tapi ketika ia mendengar bahwa Leng San Xiongeng hendak menyatroni Pak Lai Sien Kai, hatinya menjadi gusar. Ditambah mereka telah melukai Pak Lai Nioniu. Gadis yang pernah ia cium dan dekap dengan hangatnya. Perhitungan ini haruslah diselesaikan. Tatkala mereka berlalu diam-diam, ia membuntuti di belakang. Keng San Xiongeng berlari, dalam sekejapan saja sudah meluncur puluhan tombak. Tapi Tiantai terus membayangi dengan hati dan sebuah senyuman dingin mekar di wajahnya. Setiba di luar kampung, mereka berhenti. Mendadak mereka berbalik ke belakang, Tiantai menyelingap ke sebuah rumahlah menyembunyikan dirinya. Leng San Xiongeng menuju ke sebuah gedung besar. Tiantai diam-diam mengelah nafas lega. Mereka ternyata sangat waspada dan teliti. Amboy, aku tak boleh bertindak semerono. Ia maju lagi dengan berindap-indap. Ketika ia memandang, tampak rumah gedung itu sangat mendereng. Gelap, gelita. Cahaya pelita samar-samar keluar dari sebuah kamar di atas loteng. Tiantai mengawasi dengan metu bersinar-sinar, kemudian perlahan-lahan ia memutar ke belakang gedung. Dalam kamar kelihatan orang berjalan kian kemari, Tiantai mendekati loteng itu. Terdengar suara seorang tua, bukannya aku mengunggulkan orang lain, sesungguhnya masalah yang kita hadapi sekarang adalah berbahaya sekali. Lebih baik kita membicarakan dulu soal ter bagaimana kita membasmi kia Tiantai seng. Jie Wee mengapa menyusahkan diri mencari Pak Ie Sin Ke? Leng San Siangeng berdiam sebentar, namun akhirnya salah satu di antaranya menyahut, kami menerima usul ini. Tapi bila kita menghadapi pengemis itu apa Tung Long Hiong mau memberi bantuan kepada kami? Orang tua itu berbatuk sebentar. Oh, itu sudah tentu. Besok tengah hari Hian Hang To Tiang, Gok Bian Mo Chang dan beberapa sahabat dari berbagai aliran akan datang kemari. Pada saatnya kita rundingkan lagi. Leng San Siangeng tidak menyaut. Rupanya mereka menyetujui. Tiantai tersenyum, lalu ia kembali pula ke penginapannya. Keesokan hari. Karena kalau mengenakan pakaian serba kuning mudah menarik perhatian orang, maka Tiantai mengganti dengan serangkap pakaian warna biru laut model kaum pelajarlah bercermin sambil merapikan bajunya. Di hadapannya berdiri seorang pemuda cakap yang romantislah tertawa geli. Aku kini bersalin menjadi seorang pelajar yang tidak bertenaga sedikitpun. Tanda petik. Tiantai membuka pintu kamar. Dalam ruangan makan sudah penah orang. Mereka itu hampir seluruhnya adalah kaum pandai silat. Berpura seperti tidak tahu apa-apa ia berjalan keluar. Suasana kampung Lelipo yang tenang damai kini telah berubah orang-orang yang ia jumpai. Tiantai, hampir seluruhnya terdiri dari orang-orang Kang Ong. Sampai di ujung jalan tampak gedung besar itu terbentang lebar pintunya orang-orang berduyun masuk ke dalam. Tiantai ikut masuk pula, karena masih sangat pagi, orang yang datang masih belum banyak. Ia memilih sebuah tempat yang tidak menyolok. Di sampingnya berduduk orang lain. Demi melihat Tiantai, yang berdandan seperti kaum sastrawan, begitu lues lemas, sedang pada punggungnya tergantung sebilah pedang mereka tersenyum mengedek. Mereka sedang hendak merundingkan soal bagaimana untuk membunuh Kie Tiantai Seng. Untuk apa bangsa mahasiswa munculkan dirinya? Tiantai tidak menghiraukan ejekan orang. Dengan asyiknya perlahan-lahan ia mengunyah kuaci yang disuguhkan. Berselang tidak lama, tamu sudah pada datang, maka ruangan kini berubah menjadi riuh rendah. Menjelang tengah hari di antara keriuhan itu terdengar suara orang berteriak dengan nyaring, Tiat Santai Hiap, pendekar kipas besi, Tung Ling datang. Tiantai menoleh. Orang tua semalam sedang berjalan keluar dengan didampingi oleh San Siengeng. Tiat Santai Hiap Tung Ling memberi hormat kepada para hadirin kemudian berseru dengan suara lantang hadirin harap menunggu sebentar. Setelah Yan Hang Totiang dan Giyok Bian Moceng datang, kita akan segera membuka pertemuan kita ini. Kata-katanya disambut dengan keriuhan. Ada orang yang berteriak, Tung Tai Hiap, mengapa kau undang dua orang momok itu? Tung Ling menoleh kepada orang yang berbicara itu. Koma banyak yang Tiatai Hiap tidak ketahui, bila Jita mau memberantas Kietian Tai Seng, maka siasat ini yang paling tepat. Dengan racun kita gempur rancun. Ini memang beralasan. Tiatai Hiap mengangguk-anggukan kepalanya tanda setuju oh, kiranya begitu. Maaf-maaf. Tapi diantaranya ada juga orang yang tidak puas, mereka saling kasak kusuk, tapi tiada seorang yang berani mengutarakan ketidakpuasan hatinya. Tiantai tidak tahu Yan Hang Totiang dan Giyok Bian Moceng itu orang macam apa, maka ia bertanya kepada seorang tamu yang berada di dekatnya, siapa Hiap Hang Totiang dan Giyok Bian Moceng ini? Melihat pemuda kita ketololan seperti kutu buku ia tertawa, siangkong, kau tidak kenal Hiap Hang Totiang dan Giyok Bian Moceng. Kau tunggu saja. Orang itu memanggil Tiantai dengan kata siangkong atau sebutanmu untuk kaum pelajar atau sastrawan. Hal ini benar-benar menyinggung perasaannya. Bukankah dalam pertemuan ini yang datang seluruhnya ada orang-orang kaum sungai telaga yang berkepandaian tinggi? Mana ada bangsa Hiang Kong yang datang ketemput semacam ini? Tapi Tiantai tidak menghiraukan ia tersenyum manis duduk kembali dengan tenang. Meski ia tidak menghiraukan sikap orang yang duduk di dekatnya tertawa geli, siangkong hahaha, enak kedengarannya panggilan ini. Tanda seru. Kata-kata ini lantas tersiar, membikin semua hadirin tertawa terpingkal. Tiat Santai Hiap dan Leng San Eng mengerutkan keningnya. Tiantai sebenarnya tak ingin dirinya menjadi perhatian orang, maka ia cepat menundukaan kepalanya, perbuatannya itu lebih membuat hadirin tertawa terpingkal. Tiantai menjadi sangat kikuk. Bila hal ini terjadi beberapa hari yang lalu, batu kepala orang-orang yang tertawa itu pasti sudah berpindah tempat, tapi kini lain keadaannya ia hanya biga mengekang nafsunya dan menganggap ejekan ini seperti juga suara desiran angin. Untunglah, tiba-tiba terdengar Tung Ling berseunyaring, hadirin sekalian. Hian Hang Toti yang datang. Pada saat itu juga terdengar suara tertawa panjang yang menggeledek. Suara tertawa yang satu kasar dan yang lain halus, seperti ekor burung yang mementangkan sayapnya berlomba terbang. Semua hadirin terdiam. Tiba-tiba terdengar pula suara menggeledek, maaf, ma'ar, kami datang terlambat. Semua orang hanya merasakan kesiuran angin dan dalam ruangan tiba-tiba sudah bertambah orang. Tiantai diam-diam melirik. Yang satu adalah seorang tosu yang beralis lebat dan bermata besar, ia membawa sebuah huntin. Tampangnya sangat garang menyeramkan. Sedang si Hua Usyo kepalanya gundul, mukanya putih laksana kumala. Hian Hang Toti yang den Giok Bian Mo Cheng. Sementara itu orang yang duduk di dekat Tian menyentuh tangannya dan berbisik, Siang Kong, apakah kau melihatnya? Tiantai diam saja. Seorang berlari-lari menghampiri Giok Bian Mo Cheng dan Hian Hang Totiang dan memberi kisikan, air muka Hian Hang Totiang berubah menjadi gusar. Kalau begitu Pinto ingin minta pelajarannya teriaknya menggeledek. Selagi berkata, entah dengan gerakan apa, ia mencelak dan menyerang Chie Tai Hiap dengan huntinnya. Bila aku tidak minta sedikit pelajaran dari orang pandai ini, tanganku benar-benar terasa sangat gatal serunya menantang. Dengan gesit Chie Tai Hiap berkelit ke samping dan membentak, Hian Hang, apakah kau patut untuk menjadi penegak keadilan kaum bulim? Kemudian ia mencabut pedangnya dan menangkis tapi biar gerakannya cepat, namun Hian Hang Totiang luar biasa cepatnya. Bulu Hud tim membeset menggulung, dengan sekali membetot, pedang Chie Tai Hiap tertarik Hud tim menyambar terus dan titik. Ces, ces, disusul dengan teriakan orang Chie Tai Hiap yang mengerikan. Badannya mental sejauh 7-8 tombak dan jatuh di lantai. Sekujur tubuhnya berlobang dan darah bercucuran deras. Jiwanya sudah melayang. Atas perbuatan Hian Hang Totiang yang tidak berperi kemanusiaan ini semua hadirin menjadi pucat. Tosu telengas itu tertawa bangga, kemudian dengan suara dingin ia berkata menantang, Hektometer, siapa lagi yang ingin coba hayo, yang ingin mampus lekas maju. Semua orang terdiam. Leng San Siengeng merasa kurang senang atas sikap orang itu. Baru saja mereka hendak keluar untuk menerima tantangan, Tiat Santai Hiap mencegahnya. Sabar. Kita baru bisa mengendalikan diri supaya urusan besar tidak sia-sia. Leng San Siengeng dapat terbujuk, tapi air mukanya tidak dapat menutupi rasa ketidaksenangannya. Hian Hian Totiang tersenyum puas, ia melangkah ke tempat duduknya seraya berseru, Bila Kie Kian Tai Seng saat ini berada di sini, Pinto ingin benar dapat bertanding 300 jurus dengan dia. Suasana semakin bertambah sunyi. Giyok Bian Moceng menyeringai. Hian Hang Toyu, buat apa kita banyak bicara dengan orang-orang semacam begini? Habis berkata, dengan sikap congkak ia berjalan menuju kursi utama, dan dengan tidak menunggu pelayanan dari tuan rumah, ia sudah mengganyang hidangannya. Hian Hang Totiang masih panasaranlah memandang kesekeliling. Tungling si cuan rumah karena takut akan timbul keonaran yang lebih besar, buru-buru berseru, Hian Hang Totiang, silahkan duduk. Semua orang seolah-olah tenggelam ke dalam impian nyenyak. Tapi tepat pula saat itu, terdengar suara orang menyeletuk memecah kesunyian. Saudara, permisi. Suaranya lemah. Semua orang menoleh ke arah suara itu dengan terkejut. Kiranya orang ini adalah Tian Tai. Perlahan-lahannya menyisihkan orang yang sudah di dekatnya seraya tertawa, tamu yang datang hari ini sangat banyak. Eh-eh-eh. Tanganku menjadi gatal. Senda Ahadirin Ma jadi tegang dan hampir tidak berani bernapas. Orang yang semula menertaui dirinya ke sisi, dengan amatwa, terbentang lebar berseru dengan kagetnya, Siang Kong hendak turun gelanggang. Tanda bintang. Tian Tai tersenyum. Benar, Siang Kong hendak turun gelanggang. Jawabnya jelas. Habis berkata, ia pun berjalan ke tengah ruangan dan berdiri tegak di sana. Kemudian ia berteriak dengan nyaring, Siapa Leng San Siang Eng? Suasana menjadi gempar. Karena begitu ia keluar, bukannya menantang Hian Hang To Tiang sebaliknya mencari Leng San Siang Eng. Ini penghinaan yang tak dapat diterima oleh Hian Hang To Tiang. Hian Hang To Tiang gusar bukan kepalang. Tapi melihat Tian Tai adalah seorang sastrawan muda yang lemah tiada bertenaga, ia menekan kegusarannya dan menjawab, Eh Siang Kong. Pedang yang tergantung pada punggungmu, apa buat menakuti bangsa kurcaci? Hadirin tertawa. Tian Tai tidak ambil peduli, dengan sikap sombong ia duduk di sebuah bangku dan bertanya, Apakah seorang dari Leng San Siang Eng? Semua orang tertawa riuh. Hian Hang To Tiang menjadi merah padam, dengan kedudukannya yang tinggi ternyata masih ada orang yang berani mengolokan di muka umum. Hatinya panas tak dapat dikendalikan lagi. Dengan gusar Hian Hang To Tiang menghardik, Heh bocah. Apakah kau sudah bosan hidup? Tian Tai melirik dan tertawa, Kau ini benar-benar aneh. Pertanyaanku belum juga kau jawab, tapi malahan berbalik bertanya. Jangan konyol, Tosu Bau. Hian Hang To Tiang berteriak dengan gusarnya. Hud timnya menyabat lengan kanan Tian Tai. Inilah hebat. Tapi Tian Tai seperti tidak tahu bahwa ia diserang orang, dengan malasan ia mendorongkan sepasang sumpit yang dipegangnya, Titiang, Apakah kau lapar? Nih, aku berikan sepotong daging ini kepadamu. Tuh, makan biar kenyang. Tau Hud tim, menggulung sepotong daging yang disegungi Tian. Tai, semua orang menjadi melongot, hilanglah sikap memandang enteng terhadap pemuda pelajar itu. Malah ada orang berbisik, Hian Hang ketemu batunya. Biar, dia mampus. Para tetamu bukanlah sebarang orang, sekali lihat mereka semua tahu bahwa pemuda ini berkepandayan tinggi. Bukan kepala gusarnya Hian Frong To Tiang, ia menyerang pula. Serangan kali ini keras dan kejam. Semua orang mengira bahwa Tian Tai tentu tidak mungkin bisa berkelit, tapi sebaliknya pemuda kita berdiri dengan sikap wajar. Malahan ia tertawa, apa To Tiang sedang minggi pasiku? Tian Tai mundur ke belakang, bulu Hud tim tepat lewat di depan mukanya. Hian Hang To Tiang terperanjat, melihat kelihayan lawannya, benar-benar ia tidak duga. Giyok Bian Mo Cheng sebaliknya maju ke depan, Hian Hang Toyu biar aku saja yang membereskan bocah ini teriaknya. Walaupun ia berkata demikian, namun semua orang tahu bahwa ia hendak menolong Hian Hang To Tiang. Tian Tai memicinkan sebelah matanya dengan mengomel seorang diri, Huh! Leng San Siang Eng seharusnya berjumlah sepasang. Mengapa aku menyebut To Tiang ini Siang Eng atau sepasang pahlawan? Tian Tai gembar-gembor menyebut-nyebut Leng San Siang Eng, hingga Leng San Siang Eng yang sebenarnya tak dapat menahan dirinya. Mereka berdiri serentak dan berteriak, Bocah, kau mencari Leng San Siang Eng mau apa? Tian Tai tertawa, Apa kamu adalah Leng San Siang Eng? Pertanyaannya yang lucu ini, kembali membuat semua orang berteriak-teriak dengan ramainya. Hahaha! Hahaha! Baik! Tak peduli Leng San Siang Eng itu berdua atau berempat, aku akan melayaninya semua. Ayo, aku ganyang semuanya. Tian Tai menantang keempat orang itu, hingga semua orang terkejut. Terutama Tiat Santai Hiap yang menjadi tuan rumah, lompat dari kurai karena kagetnya. Dengan mata membelalak ia mengawasi, namun ia tak tahu siapa gerangan anak muda tersebut. Tian Tai meloloskan pedangnya dan menggetarkannya di udara. Sinar putih lantas berkilau-kilau amat indahnya samar-samar tertulis sebuah huruf besar tong. Tong Nia Kiam Kek memohon beberapa jurus kepada kalian berempat ia berteriak dengan nyaring. Suasana dalam ruangan itu menjadi sunyi. Hian Hang To Tiang berempat saling berpandang-pandangan, dan dalam hati kecil masing-masing bertanya, maju atau tidak? Tian Tai memainkan terus padangnya, angin dingin berkesur-kesur laksana taufan. Terlukislah sebuah huruf Nia di udara. Aku hendak membersihkan sampah bulim, apa hadirin setuju ia berteriak pula. Gemparlah suasana, malahan ada orang yang berteriak, ganyang saja si Huo Shou Bao dan si Tosu Busuk. Ganyang juga Kie Tian Tai Seng. Tanda seru. Tian Tai menggelengkan kepalanya, Kie Tian Tai Seng sudah mati, teriaknya. Hian Hang To Tiang berempat terperanjat, Hian Hang To Tiang putarkan hudik timnya dengan lebih dasyat hingga ribuan benang perak berkembang mengarah jalan darah di sekujur tubuh pendekar muda kita. Tian Tai mengangkat pedangnya, menahan tangkai hudik tim dan berseru, apa hadirin ingin kupapas kutang kepalanya. Gerakannya sungguh hebat, tiada seorang pun yang melihat bagaimana ia mengirimkan serangannya hingga hudik tim tertahan di udara. Wajah Hian Hang menjadi merah padam, hudik timnya tidak dapat bergerak. Sambil berteriak mengguntur Giyok Bian Mo Cheng lompat menyerang, ia memukul dengan pukulan angin meneru pasir berterbangan. Tapi dengan sebet Kian Tai berkelit, lalu menotok jalan darah makheng hiat si Hwa Oshou berwajah kemala putih, kalian jangan bertempur kero begini, sebaiknya semua maju serintak teriaknya. Leng San Xiang Eng yang menyaksikan dari samping, melihat Tian Cai berturut mengeluarkan dua jurus yang gerakannya tidaklah asing baginya, lantas mereka berteriak, Kie Tian Tai Seng. Semua orang menjadi gempar. Mereka mengarahkan pandangannya kepada Tian Cai yang bermuka tampan bersih, sedikit pun tidak mirip seperti Kie Tian Tai Seng, si momak kejam yang tidak kenal ampun. Ah, tidak mungkin. Salah seorang. Berteriak, Leng San Xiang Eng tahu dirinya akan kalah, maka ia memfitnah orang. Hahaha. Ucapannya ini mendapat sambutan rioh tanda setuju. Tenang, tenang aku adalah Tong Nia Kiam Kek menerangkan Tian Cai memperkenalkan dirinya. Kemudian ia melepaskan Hian Hang To Tiang dan Giok Bian Mo Cheng, lalu Leng San Xiang Eng. Menghadapi Leng San Xiang Eng, ia berkata, Pak Ie Sien Kek adalah orang yang berjiwa mulia, mengapa kamu berdua mencari seturi kepadanya? ia bertanya. Setelah berhenti sebentar, ia berkata pula, sedang mengenai diri Kie Tian Tai Seng, dia sudah lama mati. Keempat orang itu menjadi ciut nyalinya, mereka tak berani berbuat apa-apa. Tiat San Tai Hiap demi melihat gelagat tidak menguntungkan. Tahu bahwa ia mesti turun tangan juga. Maka ia maju ke depan, saudara muda, harap sabar sedikit. Aku seorang tua hendak berkata sepatah dua patah kata. Tian Tai mengibaskan tangannya, tak usah kau bicara. Mereka berempat bukanlah tandinganku, maka tak perlu mereka mencari Kie Tian Tai Seng, atau Pak Le Sien Kie. Tian Tai masukkan pedangnya ke dalam sarung dan berkata, sampai berjumpa pula. Dan La pun berjalan keluar. Tapi baru saja ia bergerak atau tiba-tiba terdengar suara bentakan yang nyaring, kau hendak lari kemana? Rasanya tidak segampang itu, bangsat. Hut! Terasa angin dingin menyambar Tian Tai. Tian Tai berjalan dengan tenang seperti tidak tahu bahwa dirinya dibokong orang. Suasana dalam ruangan menjadi riuh. Tiba-tiba Tian Tai membalikkan sebelah tangannya, dan menyambar senjata orang. Permisi, aku harus pergi ujarnya nyaring. Orang yang membokongnya itu bukan lain dari Hian Hang To Tiang. Kini hendak nimnya dipegang Tian Tai, maka terperan jatia bukan kepalang. Ia meronta-ronta, tapi sia-sia belaka. Barulah ia berpeluh dingin. Tian Tai tertawa terbahak-bahak. Apakah kau masih tidak mau lepaskan tanganmu? Ia mengejek. Lah membetot, badan Hian Hang lantas sempuyongan. Senjatanya dirampas oleh Tian Tai. Semua hadirin menjadi kagum. Mereka melihat Tian Tai berdiri dengan sikap gagah perkasa, beda sekali dengan sikap yang ketololan tadi. Giyok Bian Mo Cheng dan Leng San Xiangeng bercekat hatinya, walaupun mereka sudah tahu semua bukan tandingan Tian Tai, tapi mereka tidak menyangka, bahwa hanya dalam satu jurus saja Hian Hang To Tiang sudah keok. Tamat.